Jumlah kasus warga Bangka Blitung yang positif terjangkit virus corona atau COVID-19 menjadi 9 orang hingga Rabu 22 April 2020. Dari jumlah tersebut, 1 meninggal dunia, 2 orang dinyatakan sembuh, dan 6 orang masih menjalani perawatan. Pusko Gugus Tugas Percepatan Penangkapan COVID-19 Bangka Blitung Rabu sore mengupdate jumlah kasus orang positif corona bertambah 1 orang. Jumlah tersebut menjadikan 9 orang terkonfirmasi positif corona yang tersebar di Pangkal Pinang, Bangka Selatan, dan Kabupaten Blitung. Dari jumlah tersebut, 1 orang warga Bangka Selatan meninggal dunia, 2 dinyatakan sembuh, dan 6 orang menjalani perawatan. Mereka yang positif, 3 orang bernomisili di Pangkal Pinang, 2 di Bangka Selatan, dan 4 di Kabupaten Blitung. Menfikapi pre-release yang dikeluarkan oleh kota Pangkal Pinang terkait dengan bertambahnya 1 positif di wilayah Pangkal Pinang, berarti akan menambah juga jumlah di Provinsi Bangka Blitung. saat ini berjumlah 9 orang, yang mana 1 orang tersebut berasal dari kota Pangkal Pinang, yang kemarin kita men-tracking dari hubungan rat pasien yang pertama kali di Pangkal Pinang. dan dari 32 sampel yang kita kirim, yang berhubungan rat dengan terkonfirmasi wanita kemarin, terdapat 1 orang yang terkonfirmasi positif. hasil swab-nya dikirim tanggal 17 April kemarin, dan saat ini hasil swab-nya dinyatakan positif. atas nama EP, dan saat ini pihak peta Pangkal Pinang juga sudah melakukan tindakan-tindakan sesuai dengan protokolnya, dan saat ini juga tentu tetap dikarantina dan diisolasi, serta dirawat, supaya nanti juga akan menghasilkan ataupun sembuh di kemudian hari. Untuk sementara, jumlah orang dalam pemantauan di Bangka Belitung sebanyak 933, pasien dalam pengawasan 67 orang, dan orang tanpa gejala sebanyak 538 orang. Warga dihimbau untuk tidak panik dengan situasi saat ini, namun tetap waspada, dengan mematuhi instruksi pemerintah. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Haryanto Anyus melaporkan. Terima kasih. Menuhi instruksi pemerintah. Terima kasih. Terima kasih.